Halo, bertemu lagi di DeBara. Kali ini kita akan kembali memprediksi tentang pertandingan sepak bola, terutama Liga Champions dan Liga Europa, yang sudah berlangsung dalam sepekan terakhir ini. Nah, di prediksi terakhir kita, kita memprediksi Bayern München akan lolos ke final, dan itu terbukti setelah Bayern München mengalahkan Barcelona telah 2. Namun, di finalis lainnya, yang lolos ke final ternyata adalah PSG. Karena di prediksi kita, yang lolos ke final adalah Atletico Madrid, namun ternyata Atletico kalah dengan Leipzig, dan kemudian Leipzig kalah dari PSG. Nah, dari partai final nanti yang mempertemukan Bayern München dan PSG, kita akan kembali memprediksi kira-kira siapa yang akan menjadi pemenang. Dan kita akan kembali bertanya kepada Baron. Nah, di final nanti, München melawan PSG. Nah, kira-kira siapa yang akan menang? Bayern München. Oke, Bayern München. Di prediksi sebelumnya, memang disebutkan tentang faktor Lewandowski yang di Bayern München, karena di setiap pertandingan di Liga Champions ini, dia selalu mencetak gol, dan sekarang sudah 15 gol yang dicetak dengan tambahan tadi malam itu. Nah, apakah kira-kira Bayern München nanti akan mendapatkan perlawanan dari PSG? Dapat. Perlawanan ya? Iya. Oke, dari pertandingan dari penampilan PSG sendiri, kira-kira yang faktor paling menentukan itu di pemain mana? Neymar. Neymar ya? Pemirsa, PSG sendiri lolos ke semifinal setelah mengalahkan Atalanta dengan susah payah, karena mereka baru bisa membalas ketertinggalan dari Atalanta di menit terakhir dengan mencetak 2 gol, dan mereka lolos ke semifinal. Namun, di semifinal PSG membuktikan bahwa mereka mampu dan mereka mencetak 3 gol untuk menang 3-0 atas Leipzig. Namun, perbedaan di beberapa semifinal dan beberapa perbedaan adalah, di semifinal PSG diperkuat Angel Di Maria dan Kylian Mbappe yang bermain sejak awal. Nah, kira-kira nanti kalau Di Maria dan Mbappe juga main di final, kira-kira apakah mereka ini bisa memberikan pengaruh kepada PSG untuk bisa mengimbangi Bayer Muncan? Iya, pengaruh. Terpengaruh ya? Iya. Oke, nah di pihak Bayer Muncan sendiri, mereka tidak jauh mengubah susunan pemain antara tim yang mengalahkan Barcelona 8-2, serta tim yang mengalahkan Lyon 3-0 dari malam. Cuman yang menjadi perbedaan adalah pencetak golnya. Jika melawan Barcelona, pencetak golnya merata, hanya Coutinho yang mencetak 2 gol. Nah, tadi malam di, dengan siapa? Muller. Muller juga 2 gol. Nah, perbedaannya tadi malam, sewaktu melawan Lyon, justru pencetak golnya adalah Sergei Nabri. Nah, apakah nanti di bawah pilihan nanti, apakah pola-pola seperti ini masih akan dipakai oleh Bayer Muncan? Iya. Oke, kira-kira apakah ada pemain yang perlu dirotasi di final, di Bayer Muncan sendiri? Enggak ada. Sudah mantap ya? Nah, Barone kan di prediksi kita sebelumnya itu memprediksi Atletico Madrid yang akan bertemu Muncan di final. Nah, kalau menurut Barone, apa yang membuat Atletico ini bisa kalah dari Leipzig di bawah derapan besar kemarin itu? Kalah taktik. Kalah taktik ya. Oke. Atletico tanpa diduga memang kalah dari Leipzig. Karena sempat diunggulkan, karena Atletico ini yang menyingkirkan Liverpool, yang menyingkirkan jual pertahan. Karena Atletico sempat diunggulkan untuk lolos ke final, karena mereka mampu menyingkirkan Liverpool. Namun ternyata, di luar dugaan, Atletico tersingkir. Bahkan, Manchester City yang mampu menyingkirkan Real Madrid juga tersingkir. Dan, siapapun yang akan menjuarai Liga Champions musim ini, akan menjadi sejarah. Karena PSG belum pernah juara, sementara Bayern München sudah lima kali juara. Jika Bayern München menang, mereka akan meraih gelar ke-6. Sementara jika PSG menang, mereka akan meraih gelar juara untuk pertama kali. Nah, dari Liga Champions, kita sekarang ke Liga Eropa. Liga Eropa akan mempertemukan antara klub Spanyol, yang adalah spesialis Liga Eropa, Sevilla, melawan klub Inter Milan dari Italia. Nah, kalau menurut Baron, siapa yang akan menjadi juara nanti? Sevilla. Sevilla ya? Iya. Oh, karena faktor apa? Karena memang tim Waka bagus. Dibandingkan dengan Inter Milan, yang ada Lautaro Martinez dan Romelu Lukaku, bagaimana? Bagaimana kesusahan ya? Melawan Sevilla? Iya. Oke, Baron memprediksi bahwa di Liga Eropa, Sevilla kembali akan menjadi juara dengan mengalahkan Inter Milan. Nah, kita akan saksikan nanti. Kita akan saksikan apakah prediksi dari Baron ini benar. Jadi, prediksinya adalah Liga Champions dimenangkan oleh Bayern München, Liga Eropa dimenangkan oleh Sevilla. Demikian ulasan diserta prediksi kita kali ini. Kita bertemu lagi di prediksi-prediksi berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.